Kabar yang membanggakan dari Persikota Tangerang yang mampu bermain cantik serta memastikan untuk mengamankan posisi dengan perolehan poin 2-1 melawan Bekasi City, berlangsung di Stadion Benteng Ribbon minggu 8 September 2024. Pelatih Head Coach Persikota Tangerang, Del Fiadri mengapresiasi kekompakan timnya yang mampu bermain cukup telaten dan mampu menjalankan skema permainan dengan baik. Bermain ketat saat babak pertama lalu ditangkas pada babak kedua dengan permainan intensitas tinggi mampu mencetak gol 2-1 untuk Persikota Tangerang. Pertandingan ini adalah pertandingan pertama, berat bagi kami pertama, apalagi di babak pertama tadi ya. Tapi Alhamdulillah di babak kedua sudah bisa keluar dari tekanan dan saya ingin terima kasih banyak kepada seluruh pemain yang mati-matian main pada hari ini setelah menambahkan 3 poin. Ini adalah bekal kita untuk pertandingan besok tanggal 14 lawan BCMS. Dua gol yang dihasilkan kali ini dicetak oleh Sirvi Arfiani dengan nomor punggung 29 di menit ke-67. Sedangkan kedua dicetak oleh Paulo Henrik dengan nomor punggung 9 mencetak gol di menit ke-87. Kesebelasan berjuluk Bayi Ajep tersebut masih akan mengevaluasi strategi permainan yang menyambut laga-laga lanjutan. Terlebih Persikota Tangerang pada Liga 2 Nasional ini menjadi tim dalam laga pembuka. Yang kedepannya masih banyak tim yang menunggu salah satunya minggu depan akan menghadapi PSMS Medan. Untuk menangi PSMS Medan ya, PSMS Medan ya mungkin konsentrasi di menit-menit akhir itu ya kita kurang. Apalagi terjadi gol balasan oleh lawan berkasi itu di menit-menit akhir. Kita sudah wanti-wanti juga dari awal dari siapa yang penjagaannya, siapa yang menjaga ini, siapa yang menjaga itu. Tapi mungkin ya itulah sepah bola ya, partai yang kursian mungkin 10 menit akhir, 10 menit awal itu lah yang paling sepuluhnya sekali. Mungkin hilang konsentrasi karena capek, jadi yang gol untuk kawannya. Itu yang penting kita evaluasi dalam latihan-latihan ke mana di PSMS. Terima kasih telah menonton!